Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Oke kejap, aku nak pakai topi dulu supaya keotak aku tak pecah berpikir tentang Tun Mahadir Sebab kepala aku sekarang nih tengah pening-pening berpikir tentang Tun Mahadir saja Mana kan tidak pening Tun Mahadir Muhammad Kelihatannya sudah habis dia punya modal Modal tentang Anwar Ibrahim tak layak jadi Perdana Menteri pun dah tak boleh pakai Karena Anwar Ibrahim dah jadi Perdana Menteri walaupun diramalkan oleh Mahadir Muhammad tak boleh jadi Perdana Menteri Dia ramalkan tak akan jadi Perdana Menteri Dia ramalkan akan jadi Perdana Menteri selama-lamanya sebagai Perdana Menteri Tapi akhirnya Anwar Ibrahim terbukti telah pun jadi Perdana Menteri Dan Mahadir Muhammad juga tidak ada jalan lagi untuk memperkotak katikan Kaedah pentadbiran Anwar Ibrahim yang makin hari makin mantap Makin hari makin hebat Kita dapat lihat pelaburan Malaysia bukan makin kurang tapi makin banyak Buktinya Anwar Ibrahim telah mendapat pelaburan dari luar negara Lebih banyak daripada yang pernah diperoleh sebelum ini Selain daripada itu ada juga yang kata Anwar Ibrahim ini liberal Mahadir pernah melabel Anwar Ibrahim sebagai liberal Namun demikian apa yang terjadi nampak bukan seperti yang dijangka Anwar Ibrahim bukan saja memperjuangkan agama Islam dan Melayu di negara ini Bahkan dia sangat menunjangi dua perkara itu Iaitu agama Islam dan juga bangsa Melayu Tidak dapat lagi menggunakan isu itu untuk menembak Anwar Ibrahim Pening-pening kepala akhirnya Mahadir Muhammad ambil lagi isu modal yang mana kita cakap lebih sensitif Lebih panas Biasalah kan Makin sensitif makin sensasi Makin sensasi makin orang suka Malangnya Mahadir Muhammad sebenarnya sudah tidak relevan lagi dalam dunia politik Malaysia Terbukti dalam PRU 15 yang lepas Dia bersama dengan parti pejuangnya Semuanya kalah teruk dalam pilihan raya Dan deposit pun kalah Akhirnya tak boleh lagi guna apa-apa Perkara atau modal yang rasa-rasanya boleh memenangkan Mahadir Akhirnya Dia cungkil Dia putar cerita Dia putar cerita Kamu tahu putar Dia pergi mainkan Sensitif Yang paling sensitif Yang paling Paling hot lah yang aku rasa Iaitu berkaitan dengan negara dan perlembagaan Saya tak tahulah apa sebenarnya yang Mahadir mahu lagi Kerana menjadi persoalan ialah 22 tahun Mahadir menjadi Perdana Menteri Ditambah lagi 22 bulan Dia tak pernah cerita pun tentang perkara ini Yaitu Mahadir kata Promosi negara berbilang bangsa bercanggah dengan perlembagaan Itu pertama dari Malaysia kini Daripada sinar harian pula menyebut DAP mahu jadikan Malaysia negara berbagai kaum Sekuler kata Tun Mahadir Muhammad Yang menjadi persoalan saya Pertama 22 bulan dia jadi Perdana Menteri Dia tak pernah cakap pun tentang DAP Mahu jadikan Malaysia negara sebagai berbagai kaum Sekuler Mahadir tak pernah cakap tentang ini Waktu dia jadi Perdana Menteri dalam Pakatan Harapan Tapi selepas meninggalkan Pakatan Harapan Atau selepas tak ada lagi kuasa Tidak lagi menjadi Perdana Menteri Ditolak oleh rakyat Ditolak dalam undian baru-baru ini Tun Mahadir pula tiba-tiba guna modal yang paling panas Sensasi panas yang dia rasa dia akan dapat menarik perhatian Orang Melayu dan juga para pemimpin lain dan juga rakyat Malaysia Apabila dia kata DAP mahu jadikan Malaysia negara berbagai kaum sekuler Sila tinggalkan komen anda Anda rasa patutkah Mahadir cakap macam ini Walhal dia sudah jadi Perdana Menteri 22 tahun 22 bulan Dua kali Tapi dia tak pernah cakap tentang ini Yang kedua Dia juga telah menggunakan Isu promosi negara berbilang bangsa Bercanggah dengan perlembagaan Kata Dr. Mahadir Itulah yang saya masih bingung Bukan tentang promosi negara berbilang kaum ini Bukan juga tentang DAP Mahu jadikan Malaysia sebagai berbilang kaum Yang menjadi kebingungan saya ialah Waktu dia berkuasa dulu Dia tak guna pula Isu ini di dalam Pengaruh dia untuk mengubah Atau mau mempertahankan Memperjuangkan isu ini Apa yang Mahadir cakap? Pertama dari sinar harian Kita lihat dulu Mahadir Muhammad mendakwa DAP didakwa Mahu menjadikan Malaysia Sebagai sebuah negara berbagai kaum Dengan agama rasmi Dijadikan kepada Digantikan kepada sekuler Pengerusi proklamasi orang Melayu POM Tun Dr. Mahadir mendakwa Perdana Menteri Datu Syiano Ibrahim Terpaksa menurut manifesto DAP Supaya parti itu tidak menarik diri Daripada kerajaan hari ini Saudara-saudara sekalian Yang menjadi persoalan saya ialah Kenapa sekarang Mahadir tiba-tiba Cakap perkara ini? Padahal DAP dan PKR Dalam kerajaan perpaduan Bahkan sebelum ada kerajaan perpaduan DAP dan PKR Adalah rakan karib Dalam pakatan harapan Tidak pernah muncul Tidak pernah wujud pun Cerita tentang DAP Mau tarik dirilah apalah Tak pernah Yang tarik diri siapa? Mahadir kan? Mahadir Bukan DAP Dan Buat apa? Anwar Ibrahim takut DAP Mau menarik diri Padahal DAP lah yang perlu Anwar Ibrahim Apa pendapat kamu? Pada pendapat saya bukan Anwar yang perlu DAP DAP yang perlu Anwar Karena DAP perlu sokongan orang Melayu Orang Melayu pula menyokong Anwar Ibrahim Jadi saya rasa apa yang dikatakan oleh Mahadir Muhammad ini kurang tepat Selain itu Kata Mahadir DAP cuma ada empat menteri dalam kabinet Tetapi dalam kerajaan terdapat ahli DAP Jika DAP tarik diri Kerajaan Anwar akan jatuh Saya pikir pada pendapat saya Ini bukan sesuatu yang tepat Mustahil untuk DAP menarik diri Kerana belum pernah DAP ada rekod tarik-tarik diri Yang ada rekod tarik-tarik diri siapa? Haa Anda boleh jawab sendirilah Siapa? Kan? Anda boleh jawab sendiri Siapa yang pernah tarik-tarik diri? DAP tak pernah tarik diri? Tak pernah Tak pernah tarik diri daripada apa-apa gabungan Bahkan DAP tetap setia kawan DAP tak pernah mengkhianati kawan Tapi yang lain Anda jawablah Tulislah sendiri Tapi saya rasa Mahadir menggunakan DAP Kerana dia tahu Sentimen orang Melayu tak suka DAP Jadi dia guna isu ini Tapi sebenarnya DAP bukan masalah untuk Anwar Ibrahim Mahadir tahu Dalam kabinet Hanya empat orang menteri Daripada DAP Tetapi kerajaan terdapat DAP Kata beliau Haa Inilah Dia tetap akan mencari lubang Untuk menyalahkan Anwar Ibrahim Jika DAP tarik diri Kerajaan Anwar akan jatuh Sebenarnya Tak DAP tak akan tarik diri Saya nak tanya Apa kepentingan DAP menarik diri? Tiada langsung kepentingan Tiada langsung keuntungan DAP Tak ada langsung keuntungan mereka Kerugian adalah Jadi buat apa? DAP nak tarik diri? Tiada langsung Keuntungan untuk DAP Jadi Buat apa Mahadir cakap seperti ini? Mahadir kata Sebab itu Anwar terpaksa Turut manifesto DAP Khusus menjadikan tanah Melayu Negara berbagai kaum Dan agama rasmi Islam Diganti dengan negara sekuler Yaitu negara yang tidak ada agama rasmi Ini satu tuduhan Ini satu dakwaan Yang pada pendapat saya Sangat berat Kerana Negara kita ini Adalah negara yang berdaulat Punya perlembagaan Tertulis dalam perlembagaan Malaysia Agama rasmi negara ini Ialah agama Islam Dan ditunjangi oleh Raja-raja Melayu Mustahil perkara ini Boleh berlaku Selagi Raja-raja Melayu kita Ada Menunjangi Malaysia ini Saya Secara pribadi Saya tak percaya Dengan apa yang dikatakan oleh Mahadir ini Dia hanya gunakan isu ini Untuk menarik perhatian Khususnya orang Melayu dan Islam Tapi dari segi modalnya Ini saja modal yang dia ada Nak guna modal lain Tiada sudah Nak cakap tentang rasuah Integrity Macam mana lagi nak cakap Mahadir sendiri Dan masuk kelas temahkamah Apabila dia mendakwa Ataupun dia Menyaman Anwar Ibrahim Dengan tindakan dia Menyaman Anwar Ibrahim Dia secara otomatiknya Masuk dalam kelas temahkamah Jadi tiadalah Pada pendapat saya Tiada sudah isu Yang boleh dimainkan oleh Mahadir Muhammad Nak mainkan tentang Integrity Nak mainkan tentang rasuah Nak mainkan tentang Nilai moral dan sebagainya Nak mainkan macam mana Dia sendiri dah pun terpalit Dengan isu di mahkamah Apabila Anwar Ibrahim Berjaya Memberikan Pendedahan Satu persatu Tentang salah laku Tentang kegiatan Tentang perlakuan Tentang apa-apa Yang kita tak pernah tahu Sebelum ini Jadi itu sebabnya Saya sangat Yakin Mahadir hanya Menggunakan retorik ini Sebagai satu modal Untuk menarik perhatian Orang Melayu Islam Semata-mata Karena Yang kita tahu Apa yang sudah saya dedahkan Sebelum ini Dalam Dalam kerajaan perpaduan Ada 77 Orang ahli parlimen Beragama Islam Beragama Islam Berbanding Kerajaan Berbanding Pembangkang Yang hadiah ada 74 74 Yang beragama Islam Jadi mana lebih banyak Mana yang lebih kuat 77 Betul kan Selain itu Menteri-menterinya juga Dimana menterinya juga Hanya Lebih kurang Dalam beberapa Peratus sahaja Yang bukan beragama Islam Jadi dari mana celahnya Seperti Said Badli kata Dimana celahnya Mahadir cakap Anwar Ibrahim ini Nak cuba Menggantikan Kerana Mau mengikut Manifesto DAP Khusus menjadikan Tanah Melayu Negara berbagai kaum Dan agama rasmi Islam Diganti dengan negara sekuler Iaitu negara yang Tidak ada agama rasmi Kata Mahadir Saya langsung Tidak percaya Tentang perkara ini Mahadir kata Sekiranya berlaku Maka tergugurlah Keahlian Malaysia Dalam OIC Katanya Menerusi ciapan Di laman Twitter Pada selasa Ini betul-betul Merapuh punya cerita Tidak mungkinlah Anwar Ibrahim akan Menjadikan negara ini Sebagai negara sekuler Yang tiada agama rasmi Tak mungkinlah Saya rasa DAP pun DAP betul-betul Menghormati agama Islam Belum pernah DAP Menuntut apa-apa Berkaitan dengan Agama rasmi ini Bahkan DAP pun Tak pernah cakap Tentang Raja-Raja Melayu Tapi Mahadir Baru-baru ini Telahpun disiasat Berkaitan dengan Isu Menghina Institusi Raja-Raja Melayu Jadi siapa yang Coba Menghina Raja-Raja Melayu Dalam dakwaan itu DAP kah? Mahadir Anda carilah Sendiri isu itu Kamu google Kamu jumpalah Mahadir disiasat Berkaitan dengan Dakwaan Orang Melayu Tidak boleh lagi Berlindung semata-mata Hanya kepada Raja-Raja Melayu Kamu boleh cari itu sendiri Dalam ruangan Google Kamu google Jumpalah tuh Banyak laporan Tentang itu Sebelum ini Ketua Penerangan UMNO Bukit Gelugur Muhammad Huzaidi Muhammad Husin Dilaporkan Mengingatkan bekas Perdana Menteri itu Untuk berhenti Daripada memainkan Sentimen Melibatkan Perkauman Tindakan veteran Politik itu Yang bendawakala DAP Mempunyai pengaruh Besar dalam Pentadbiran Anwar Seperti Mempergunakan Orang Melayu Demi kepuasan Sendiri Dalam pada itu Dr. Mahadir Turut mempersoalkan Dakwan kerajaan Yang menyatakan Malaysia adalah Negara demokratik Dan mempunyai Kebebasan Bersuara Justru beliau Mempersoalkan Sama ada Tindakan yang Mempertahankan Peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia telah Menyelahi undang-undang Jadi persoalan Ialah Dari mana Dia nak cakap Dia mempertahankan Perkara itu Tiada bukti langsung Sebaliknya Bertentangan Perlembagaan Ialah mempromosikan Negara berbilang kaum Tak tahulah Apa yang dia cakap Mempromosi negara Berbilang kaum Kalau pada pendapat saya Memang negara milisya ini pun Memang berbilang kaum Jadi Macam mana Takkan Menjadikan Milisya ini Negara yang lain Pula Kita adalah Negara yang Berbilang kaum Berbilang bangsa Dan paling penting Kita tahu Negara ini Negara majmuk Siapa yang boleh Menafikan perkara tersebut Kita memang Negara majmuk Betul tidak Kita adalah negara majmuk Hidup di dalam aman Tak pernah perkara ini Dipersoalkan Bahkan Bagi anda yang mengikut Sejarah Malaysia Kita tahu Isu ini Ialah Yang dipanggil Kontrak sosial Tidak pernah Ditandatangani Tetapi kita Faham Kedudukan kita Kita tahu Maksud Kontrak sosial Yang mana Negara ini Adalah negara Islam Agama Rasminya Adalah negara Islam Bangsa Yang Diktiraf sebagai Negara Bangsa yang dominan Ialah Melayu Bangsa-bangsa yang lain pula Tetap dipertahankan Mengikut jalur Perlembagaan Jadi tak tahulah Saya secara pribadi Saya ingin berterus terang Dengan anda Saya tak percaya Dengan apa yang Mahadir cakap ini Selain daripada itu Saya juga Agak keliru Dengan apa yang Dikatakan oleh Mahadir Sebaliknya Bertentangan Perlembagaan Ialah mempromosikan Negara berbilang kaum Tak payah promosi pun Kita tahu Negara ini adalah Negara majmuk Yang mempunyai Pelbagai bangsa Memang kan Negara ini Negara berbagai bangsa Jadi tak perlu promosi pun Kita semua tahu Ini yang aku tak tahulah Apakah kerajaan sekarang Menolak The rule of law Termasuk Perlembagaan Malaysia Yang tidak pernah sebut Malaysia sebagai Negara berbilang kaum Sebaliknya Menekankan Kemalayuan Malaysia Jelas Mahadir lagi Darah-darah sekalian Saya tetap Percaya Bahwa ini Hanya senjata Politik Mahadir Yang cuba Mensensasikan Apa yang beliau Boleh guna Senjata yang lain Sudah tidak boleh guna Senjata yang lain Sudah boleh kata Expired Tapi dia cuba Menggunakan Isu yang Boleh menarik Perhatian Orang Melayu Islam Terpulanglah pada Anda Apa pendapat Anda semua Itu adalah Pendedahan yang Paling menarik Pada hari ini Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan Komen ada Tekan butang Subscribe Malaysia kita punya Kita juga sama-sama Cintai Malaysiaku Bye-bye